Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang syarat hidup bunga bougainville. Langkah ini sangat penting untuk kesuksesan tanaman bonsai Anda. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe, agar saya lebih bersemangat dalam berbagi informasi tentang bunga dan tanaman hias. Bunga Kertas Bunga Kertas Biasanya bunga ini juga di-stek agar bisa mendapatkan warna bunga yang berbeda dalam satu pohon. Pohonnya biasanya berukuran 1-1,5 meter dan berdiri tegak dengan daun kecil-kecil yang rimbun. Bunga Kertas kerap ditanam di depan rumah sebagai hiasan pagar. Sebab jika berbunga maka akan memberikan keindahan yang bisa memikat mata. Sesungguhnya menanam bunga kertas ini tidak sesulit menanam bunga lain. Biasanya hanya menancapkan batangnya saja sudah bisa tumbuh. Dengan catatan berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Lalu bagaimana syarat utama agar si Bougainville ini bisa tumbuh subur? Simak penjelasan berikut ini. Bagi Anda yang suka dengan tanaman ini dan ingin menanam alangkah baiknya harus mengetahui syarat tumbuh tanaman bunga kertas terlebih dahulu. Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan syarat pertama yang harus kamu ketahui jika ingin menanam bunga kertas. Wilayah dengan curah hujan antara 112-119 mm per bulan sangat cocok untuk menanam bunga kertas. Secara rincin dengan 9 hari hujan setiap bulan juga memiliki iklim kering. Jadi sangat cocok jika ditanam di halaman atau tempat terbuka sehingga bisa mendapatkan cahaya matahari seharian. Yang kedua adalah suhu. Suhu yang sangat tepat yaitu antara 24-36 derajat Celcius. Dengan rincian 28-36 derajat saat siang dan 24-30 derajat saat malam. Kisaran suhu ini sangat penting diketahui sebab banyak tanaman bunga kertas yang mati akibat terlalu panas suhu di sekitarnya. Sehingga supaya bisa tumbuh dengan baik suhu yang diperlukan adalah seperti di atas. Yang ketiga adalah, perhatikan kelembaban. Jangan menanam tanaman bougainville ini di lokasi yang terlalu basah dan gelap sebab tanaman ini sangat membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Dengan kelembaban berkisar antara 50% sampai 80%. Jadi bisa kamu cari di mana lokasi yang cocok. Jika tanaman Anda berada di dalam pot, sebaiknya Anda menyiram minimal 3 hari sekali pada musim kemarau. Penyiraman wajib dilakukan setelah media tanam mulai mengering. Hal ini akan membantu merimbunkan bunga pada bougainville. Dan yang keempat, perhatikan media tanam. Media yang sangat baik digunakan yaitu tanah gembur yang halus. Hal ini dikarenakan supaya akarnya tidak terhalang saat baru keluar. Di samping itu supaya pertumbuhannya semakin optimal. Atau bisa juga pasir yang bebas lumpur dan sudah disterilkan. Ada beberapa syarat utama tanah yang baik untuk digunakan. Yaitu memiliki kapasitas mengikat air yang cukup. Mempunyai unsur yang kompak agar tetap kuat dalam menopang tumbuhnya batang. Terbebas dari gulma. Dan menyediakan banyak nutrisi yang bisa menyuburkan tanaman. Jika ingin membuat media tanam sendiri di pot atau tempat lain tentu hal itu bisa Anda lakukan. Asalkan komposisi tanahnya sesuai maka bunga kertas pasti bisa hidup. Saat ini sudah sangat banyak media tanam buatan seperti tanah humus dan lain-lain. Yang tentunya sangat memudahkan kamu jika ingin memiliki bunga bougainville pribadi di sudut ruangan. Kalian bisa menggunakan campuran tanah, pasir halus dan sekam mentah dengan perbandingan masing-masing 50%. Selain itu, cara mempercepat pembungaan pada bougainville, Anda bisa melakukan stres air. Stres air sering dilakukan untuk merangsang tanaman bougainville mengeluarkan bunga. Tanaman dalam pot tidak disiram dalam beberapa hari dengan tentu saja perkiraan hitungan hingga tanaman tidak akan mati. Setelah itu, dilakukan penyiraman dengan air yang terbatas. Dengan perlakuan ini, tidak beberapa lama umumnya tanaman bougainville akan mengeluarkan bunga, bahkan meskipun daunnya sebagian pada rontok. Meskipun tanaman bougainville dapat hidup pada media dengan unsur hara minimal, bukan berarti pergantian media tidak diperlukan. Pergantian media tetap perlu dilakukan untuk tanaman dalam pot meskipun tidak perlu sesering tanaman lain. Dengan pergantian media, batang tanaman dan tajuknya dapat tumbuh lebih besar sehingga penampilannya lebih menarik. Kalian juga bisa membuat perangsang bunga alami dengan air cucian beras dan bawang merah. Untuk cara pembuatannya, silakan klik link yang ada pada kolom deskripsi. Sekian tutorial saya kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!